Baik, kita lanjutkan kembali di bagian kedua untuk menu drop down ini menggunakan spinner Langkah pertama tentu spinner komponennya dimasukkan dulu Kemudian kita perlu satu buah tombol juga Tombolnya kita beri nama kirim Kirim Kemudian spinnernya Ini Promnya saya ketikan pilih Kemudian elemennya Ini berbeda sedikit dengan yang list speaker tadi Kalau list speaker tadi bisa menggunakan elemen form Juga bisa menggunakan block Mode block kali ini kita menggunakan pengisian data langsung di spinernya ini Jadi misalkan tadi Soekarno Komah Jadi pemisah antara satu poin dan poin berikutnya adalah koma Soekarno 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 Habibi Megawati SBY SBY Jokowi Seperti itu Oke selesai Langkah berikutnya adalah membuat Ini saya Kita coba buat emulatornya dulu Saya coba buat emulator Saya jalankan emulator dulu Ya seperti biasa emulator ini memerlukan waktu yang cukup lama bergantung dari kecepatan Procesornya masing-masing bergantung RAM bergantung storage yang tersedia Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi kecepatannya termasuk banyaknya program-program yang sudah terinstal Kita akan tunggu masih emulatornya Jadi sekali lagi di bagian kedua ini kita akan mencoba membuat menu drop down menggunakan spinner Kalau tadi kita di bagian pertama itu menggunakan list picker Jadi menu list itu nanti akan memenuhi seluruh layar Kalau yang ini lebih kepada menu drop down Kita sudah cukup sederhana dengan spinner sebenarnya ketimbang yang list picker tadi Di spinner kita bisa langsung menambahkan data di bagian desainernya Di modus desainernya Kita akan coba Masih menunggu Oke Nah nanti data ini akan coba kita kirim juga ke slide Atau ke screen yang lain Sama seperti cara kita membuat yang list picker tadi Nah jadi ini Di sini Soekarno sudah muncul Agak berbeda tadi ya Dengan apa dengan list picker Di sini kita sudah bisa melihat langsung Soekarno Ini ada panah drop down nya Pilihan nya Soekarno, Soeharto, Habibi, Megawati, Jokowi Saya pilih Habibi Saya pilih Megawati Nah dia langsung berubah menjadi Megawati Saya pilih Soekarno Langsung berubah menjadi Soekarno Nah jadi praktis Lebih praktis sebenarnya menggunakan spinner ini Nah tinggal bagaimana data ini akan kita kirim Kita akan berpindah Kita akan buat satu buah screen Screen 2 namanya Oke Nah kita sudah punya dua buah screen Sekarang saya balik lagi ke screen 1 dulu Di screen 1 di modus block nya Kita akan kirim data tadi Jadi tentu caranya Kita inisialisasi dulu Analyze global Beri nama misalnya data 1 Data 1 nya Itu bentuknya adalah Kosong Oke Kemudian Di menu spinner nya When spinner after selecting Jadi setelah Ada pemilihan ini Apa yang harus dilakukan Nah yang harus dilakukan adalah Merkam Jadi mungkin ke variable Set Set data 1 Selection Set data 1 get selection Set data 1 get selection Kemudian Kemudian button 1 Klik When button 1 Klik Apa yang akan dilakukan Maka Kita akan kirim Jadi dengan cara Open another screen with Screen name nya Screen 2 Screen 2 Screen 2 Screen 2 Start value nya Sorry global data 1 oke sekarang kita ke screen kedua di screen kedua kita akan masuk ke desainernya kita akan tambahkan satu buah label labelnya ini text for label 1 kita biarkan saja dulu langsung kita masuk ke block ya di block block komponennya kita akan initialize variable nya dulu data 2 oke ctrl kita ambil get start value kemudian label 1 control sorry screen screen 2 ketika screen 2 di inisialisasi ketika screen 2 di inisialisasi maka label 1 di set label 1 titik text set label 1 titik text set label 1 titik text kita ambil variable nya get variable get global data 2 sekarang kita coba cek saya beralih ke screen 1 oke kita lihat di emulator nya kita tunggu screen 2 ini berpindah ke screen 1 oke oke saya pilih megawati megawati misalnya saya kirim dia akan masuk ke screen 2 akan berpindah ke screen 2 kita lihat apakah tampil megawati dan keluar megawati ya jadi demikian penggunaan list speaker dan spinner tinggal silahkan anda memilih menggunakan yang list speaker atau spinner sampai jumpa